Sabtu lalu tepatnya 22 Mei 2021, Amr Azikra resmi melamar sang calon istri Nazira Safa. Amr pun mengungkapkan awal pertemuannya dengan Nazira hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Apa alasan Amr memilih tanggal 10 Juni 2021 sebagai hari penikahannya? Selanjutnya ada kisah dari Leon Dozan dan sang ayah Willy Dozan tentang kedekatan keduanya. Leon pun mengaku sering curhat kepada sang ayah, lantas seperti apa curhatan Leon kepada ayahnya? Viralnya video perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa sempat menjadi perbincangan hangat masyarakat karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Seperti apa pasangan Sandi Tumiwa dan Heni Mona menanggapi kabar tersebut? Kebahagiaan menyelimuti anak almarhum Ustaz Arifin Ilham Amr Azikra yang baru saja melaksanakan prosesi lamaran dengan sang calon istri Nazira Safa. Prosesi lamaran yang dilangsungkan di kediaman Nazira tersebut berlangsung secara singkat demi menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dan didampingi oleh sang ibunda, sang kakak Alvin Faiz serta beberapa gurunya, Amr pun resmi mengikat Nazira sebagai calon istrinya dengan sebuah cincin yang disematkan oleh ibunda Amr di cari manis Nazira. Selanjutnya, yaitu simbolis penyerahan cincin. Untuk itu dengan hormat saya memudahkan kepada ibu Yuni untuk bisa berdiri di sini. Dan juga untuk calon mengulai wanita untuk kesediaannya berdiri. Baik, karena untuk simbolis kita akan menyelamatkan dan menyelamatkan cincin. Sebuah jenis tanda kasih dan jenis tanda cinta dari calon mengulai pria kepada calon. Baik, silahkan didokumentasikan. Alhamdulillah, hari ini proses lamaran. Alhamdulillah, prosesnya panjang, prosesnya mudah. Masihkan untuk menurut kita. Tapi masih belum lega juga sih, karena belum akan. Nanti kalau akan tangga satu ini, misalnya doanya biar langsung. Jadi mulainya itu sebelum subur, kemudian selesainya pas azar subur. Alhamdulillah, simpat, sudah lancar. Ya, tadi kita bercepat acara. Jadi tadi cuma sebentar, kita menyampaikan maksud kita. Diwakilkan oleh guru kita. Kemudian diterima. Kemudian berdoa selesai. Kita tahu lagi cepat. Kok-kok? Memang tadi percaranya bakna duhur. Tapi karena kita ingin mempersingkat waktu. Karena sekarang lagi masa pandemi. Jadi kita cepat, kita majukan jamnya. Kemudian kita selesaikan. Ya, cepat selesai. Tadi diwakilkan oleh gurunya Amr. Oleh abinya Amr. Kehaji Muhammad Abda Ra'ud Bahar. Kemudian yang tadi doa adalah Abi Amr. Guru Amr. Kehaji Muhammad Abda Shukur. Ya, murabih kita pimpinan bergisah. Alhamdulillah sambutannya sangat hangat. Sambut kita. Terasa banget kekeluargaannya. Insya Allah makin keras. Terasa. Tentu bahagia banget. Bahagia banget. Ya, tadi ya gak berani kita melihat wajah calon. Karena Amr di lemah iman gak berat. Insya Allah. Sampai sekali. Alhamdulillah. Berencana melangsungkan akad nikah pada 10 Juni 2021 serta menggelar resepsi penikahan pada 26 Juni 2021 mendatang, Amr pun menjelaskan alasan dirinya dan sang calon istri memilih tanggal tersebut sebagai hari penting dalam sejarah perjalanan cinta keduanya. Bahkan Amr mengungkapkan, akad nikahnya tersebut akan dilangsungkan pada waktu subuh seusai salah subuh dilaksanakan. Acara akad nanti insya Allah tanggal 10 Juni di Masjid Azikral. Nanti insya Allah akadnya Mbak ada subuh. Karena dari dulu Abi itu pengen acara pernikahan itu Mbak ada subuh setiap selesai tolak subuh. Di pas kursi. Iya, kenapa tanggal 10 Juni? Karena tanggal 8 Juni itu adalah hari ulang tahunnya Al-Mahum Abi Harif. Kemudian tanggal 9 Juni itu ulang tahunnya Yusuf Ramadan, putranya Mbak Al-Fih. Nah, tanggal 10 Juninya Amr mau menjadi pernikahannya Amr. Agar apa? Agar bisa menjadi hadiah ulang tahun buat Amr. Tanggal spesial banget. Dan nanti resepsinya itu tangga insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 26 Juni di Masjid Azikral. Kenapa tanggal 26? Karena itu pas hari ulang tahunnya calon merugun. Ya, memang diantara mimpinya Amr itu adalah Abi hadir di pernikahan Amr. Tapi Allah berbicara sama Abi. Tapi Amr Alhamdulillah bersyukur masih ada guru-guru Amr, para khatbaid, para ustadz yang bisa menantikan Abi. Alhamdulillah bersyukur. Langsungkan ta'aruf setelah tiga bulan saling mengenal Amr mengungkapkan jika Nazira merupakan sosok perempuan idamannya. Pasalnya, hampir semua kriteria yang ia inginkan ada di dalam diri Nazira. Bahkan Amr pun menyebut jika dirinya sempat bermimpi bertemu Nazira yang seolah menjadi tanda bagi Amr untuk menjadikan Nazira sebagai istrinya. Intensinya itu dua sampai tiga bulan. Dua sampai tiga bulan, gak lama, udah kata para haba'ed, para guru, Bismillah, jangan lama-lama. Pertama, pertama tahu calon ini dari Instagram. Dari Instagram, cuma saling follow-followan, habis itu kita sibuk masing-masing. Bersama-sama kuliah, kemudian gak lama, pertama kali ketemu di Zikir Akbar, di Masjid Azikrah, setiap ahad pertama. Nah, kemudian, ya itu baru bertemu matahari, Masya Allah, kagum ya. Habis itu, gak lama, awal tahun ini, mimpi ketemu calon, gak ada angin, gak ada apa. Kemudian, baru kita mulai buka silaturahmi, baru mulai diskusi, mulai bicara, istighurah. Insya Allah dengan para ulama, para guru, para habaik, dan acara Alhamdulillah sampai hari ini. Insya Allah, jangan sampai hari ini. Oh, enggak, kalau misalnya Amr, Alhamdulillah pada Masjata Arus, Amr gak pernah berdua, Amr gak pernah pacar-pacaran, gak pernah, ini kalau seandainya bertemu, didampingi oleh keluarga. Kalau seandainya bahkan saat Amr telpon pun, sampingnya ada umid. Karena Amr ingin, tidak mau ada fikrah. Karena Amr ini lemah iman, takut. Jadi aku akan lancar. Ya, ini, Alhamdulillah, semua yang Amr doa, semua yang Amr minta sama Allah, Alhamdulillah, adid ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu adalah terbahagiaan di Alhamdulillah. Kenapa Amr filik? Pertama, Amr ini diajarkan untuk adab. Alhamdulillah, Amr ini amat senang, punya hal yang baik, punya adab yang baik, terutama kepada para guru, dan kepada orang yang berdua daripada kita. Kemudian, Amr, dari dulu gak tau kenapa, pengen Sunda. Sunda Arab, gitu. Sunda, soalnya amat senang sama masakan Sunda. Dan Sunda, biasanya santun, imun, imun, imun. Itu cuma harapan-harapan aja. Tapi Alhamdulillah, ternyata dikaburkan, cepat orang-orang. Kemudian, setelah, aku tetap pengen, kita gak mau nampung. Amr, laki-laki yang senang sama wanita yang santun. Alhamdulillah, cawan amat santun. Kemudian, Amr ini senang dengan wanita yang basicnya pesantren. Nah, karena Amr ini hidup di dunia pesantren, di dunia majlis, dunia dakwah. Jadi, pasti ke depannya gak jauh-jauh dari dunia pesantren. Amr pengen cawan amat ini juga orang pesantren. Alhamdulillah, cawan amat ini juga orang pesantren. Bahkan kemarin, sebelum ketemu mama, cawan amat ini sempet ngulang-ngulang ke ajaran pesantren. Takut ditanyain sama mama. Tapi ya, lancar semuanya. Dan terakhir, cawan amat ini bagus suaranya. Karena dia bagus nyanyi, suka nyanyi. Jadi, itulah diantaranya. Alhamdulillah, insya Allah, insya Allah, yakin. Ini hambung bulan ulagi dinikmatihi tatimus sholihat. Acara khidbah, lamaran terlalu berlangsung dengan fitnah. Dengan suasana kekeluargaan. Dan insya Allah ini menjadi doa. Agar ke depan akan nyukah dan ke depan lagi membangun makhlikai rumah tangga. Dan mengantarkan beliau, insya Allah, mudah-mudahan bisa memasuki makhlikai rumah tangga ini dengan bahagia, dengan baik. Insya Allah, insya Allah itu namanya jodoh. Kadang yang sudah kenalan lama pun, kalau tidak jodoh, tidak jadi juga. Nah, ini kenalannya bagus, singkat. Tapi beliau sudah istighoro dan juga didoakan oleh kawan-kawan yang lain. Akhirnya memang sudah menentukan pilihan hidupnya, insya Allah, demikian. Dan inilah insya Allah jodoh dari Allah SWT. Untuk Amr yang pertama, kayak orang belajar berenang ya, kelihatannya teori-nya keren. Sisa, mampu bisa semuanya. Nah, maka tetap menjalankan ibadah apapun dengan ilmu. Termasuk memaksuki makhlikai rumah tangga ini harus pakai ilmu. Ya, ilmu, dikuatkan sabar, dikuatkan syukurnya, dan pasti tidak ada yang sempurna. Saat memasukinya, sudah punya kekuatan dan punya masukan-masukan. Supaya lebih nikmat gendul, kita mendoakan Allah jaga. Allah jaga hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Jangan sampai ada maksimal. Itu yang kita doa kepada Allah, sebelum sampai yang halal. Sebelum sampai akan nikah. Allah jaga beliau, jangan sampai ada kemaksiatan. Semakin bangun perhatuan, dan insya Allah dalam kemuliaan, dalam bimbingan Allah. Terus mendekat kepada Allah, dan minta bimbingan dari orang tua, dari para guru. Insya Allah Allah jaga. Allahumma salli wa salli mubarik ala syedina muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in. Allahumma yamu yassir yassirin, wa yamu dabbir dabbir, wa yamu sahil sahil. Sahil alayna kulla asir, bijahil bashirin nagir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alib bayna kumubahuma, kama al-lapta bayna Rasulullah s.a.w. wa az-juwajimin. Allahumma rzuquma as-sakinah wal-mawadda wa rahmah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ati nafikumi asana, wa fil akhirati asana, wa fil adabuna. Sallallahu ala syedina muhammadin wa nabi ummi wa alali wa salli wa sallam. Wa alhamdulillah. Bakwa jatuh tak jauh dari pohonnya, inilah yang terjadi pada Willy Dozan dan se-anak Leon Dozan dari penikah dengan mantan istrinya Beta Ria Sonata. Leon yang menguasai bela diri karate tersebut, turut mengikuti jejak ayahnya terjun ke dunia hiburan tanah air. Memiliki hobi dan kemampuan yang sama dalam bela diri serta akting, membuat ayah dan anak ini semakin dekat satu sama lain. Apalagi dalam beberapa kesempatan keduanya beradu akting dalam satu judul yang sama. Leon mengaku dirinya tak canggung untuk curhat kepada sang ayah, perihal hubungan asmarannya serta permasalahan dalam karirnya. Bahkan Willy rupanya hafal dengan kebiasaan sang anak yang selalu pergi ke toilet setiap bangun di pagi hari. Ya udah pasti dekat dong orang tua sama anak, anak sama orang tua. Kalau gak dekat, anak tiri. Anak tiri aja bisa dekat. Apalagi anak kandung. Harus dekat dong. Biasanya dipis ya. Buang air kecil. Oh harus. Dia curhatnya mas saya daripada ke ibu kan. Karena kan laki ya. Laki kalau curhat ke ibu kan kurang nyambung. Mungkin kalau anak perempuan lebih nyambung sama perempuan. Biasanya cerita tentang hubungan. Kalau Leon lagi ada pacar, Leon menari ke bapak. Sama biasanya masalah karir juga. Masalah kebisikinan. Masalah apa ya? Macem-macem lah. Udah dong. Udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah. Silaturrahmi. So far selama ini baik ya. Mudah-mudahan baik terus ya. Mem, menjaga kebaikan tuh gak gampang. Dia udah usia 20 ke atas udah punya privacy lah. Akhirnya kita gak ganggu lah. Privacy dia. Dia punya apa ya. Kehidupan pribadi yang harus bisa atasin. Dia harus bisa mengatasin. Jadi jangan orang tua udah gak bisa ikut campur lagi. Jadi anak udah usia 20 ke atas. Perempuan 18 tahun ya. Kalau laki itu 20 tahun tuh harus bisa mengatasin. Bisa memanage. Kita gak ikut tuh campur. Keberadaannya di dunia hiburan tanah air khususnya dunia acting. Diakui Leon memang terlepas dari sosok sang ayah yang telah lebih dulu menapakinya. Leon pun mengingat dengan baik pesan sang ayah yang memintanya untuk totalitas dalam acting serta selalu ramah dengan semua orang. Dan khawatir dengan usia sang ayah yang kini sudah memasuki 64 tahun. Leon pun sudah melarang sang ayah untuk melakukan adegan laga yang bisa menyebabkan cedera pada sang ayah. Pasti ya. Karena biar gimana pun juga kan Leon bisa mencari aturan juga support dari papa. Batuan dari papa. Bagusnya penyadari itu juga. Tapi Leon harus kerja keras juga. Jangan cuma haji mimpung tapi kualitasnya gak ada. Harus berusaha semaksimal mungkin lah. Ya kenapa ya. Ya penting. Kalau acting itu lumayannya harus total. Sama harus ramah sama orang muda pastinya. Pokoknya idinya itu aja sih. Sof-sof bapak itu tegas. Mengajarkan demi kebaikan. Bukan, apa namanya, bukan berarti galak ya. Tegas demi kebaikan. Kalau sekarang ini udah ngurangin ya Pak ya. Karena memang kebanyakan drama juga sekarang peralukan. Ya jangan kaya dulu lagi lah. Kalau misalnya dulu kan kita gak bisa ya. Pasti gak bisa ya Pak ya. Kalau terlalu dulu kan salto salto skapa. Sampai gak bisa. Gak boleh. Berang yang larang gitu. Oh, kamu juga. Iya dong. Kalau misalnya terlalu berang fighting ya. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh nanti. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Sampai mengkonsumsi narkoba. Alhamdulillah. Anak saya ini orangnya juga bukan tinggi hati. Rendah hati. Mudah bergaul. Terus yang penting jangan salah gaut. Salah pendidikan. Salah gaut. Nah ini yang bahaya nih. Ini contoh kan sekarang banyak artis yang kena narkoba lagi. Hancur. Udah kalau sekali kena hancur. Jangan bilang nyoba-nyoba nih. Nyoba-nyoba tuh udah hancur. Kalau anak saya gitu saya buang. Oh serius dong? Wah iya. Tidak ada. Buat apa? Iya. Masa depannya gak ada. Dia ngapain? Dia mau dari nol lagi. Nanti keluar model. Biasanya gak bisa. Mereka kalau udah kena narkoba. Mau coba dari nol lagi tuh gak bisa. Susah. Oke. Mudah-mudahan gak ya. Janji ya gak ya. Udah dong. Oh iya bebas dari umur tuh. Bebas sementing terkontrol ya. Jadi bebas juga. Bebas yang gak bener gaulannya. Kalau gak bener gaul ya. Itu masa depan dia sendiri. Hancur-hancur dia. Pokoknya anak remaja. Kalau udah kena narkoba sekali. Itu hancur selamanya. Ada gak yang bangkit lagi? Yang bertobat bangkit lagi. Gak ada. Lihat kan ya? Semuang. 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 Itu bintang Hollywood. Yang dulu tuh apa? Yang apa? Yang anak kecil tuh main apa? Home. Home alone aja. Hancur. Remaja. Kecilnya kan top banget kan. Home alone ya. Lihat. Remaja kena narkoba. Selamanya. Itu contoh. Sama-sama. Gak akan bangkit. Bohong. Saya mau bertobat. Gak mau ngulangi lagi. Udah hancur. Kejiwanya tuh gantung. Nah, jangan lah. Sekali-kali coba. Saya sih gak banyak pesan ya. Yang penting. Kamu udah 20 tahun ke atas. Udah harus bisa mengatasi diri. Mengatasi. Contoh. Orang tua. Yang baik ditiru. Yang jelek dibuang. Nah, ibunya juga selalu memiliki. Saya juga punya kekuangan. Kekuangan emang. Jangan ditiru. Kelebihannya tiru. Artinya memenis diri. Kalau dapat uang juga bisa memenis keuangan. Karena apa? Intertain tuh kan gak selamanya full. Mending. Kadang ada kosong. Ada lonjakan. Ada kenaikan. Ada turun. Ada kosong lama. Nah, ini harus bisa ngatasi. Karena saya ngalami. Jadi, pada saat kosong ya. Kamu harus melakukan apa yang terbaik. Perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Timur. Hovifah Indar Parawansa yang berlangsung di rumah dinas. Hovifah pada 19 Mei 2021 lalu mendadak menjadi viral dan ramai di perbincangkan masyarakat. Pasalnya, pada perayaan tersebut para tamu undangan tampak sedang berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Hal tersebut langsung saja mengundang respon dari berbagai lapisan masyarakat yang menganggap jika pejabat pemerintah yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Justru, menggelar sebuah pesta yang menimbulkan kerumunan seperti yang terlihat pada video yang beredar di media sosial. Kita orang yang lemah, tak punya daya apa-apa Meski telah melakukan permintaan maaf dan mengklarifikasi dengan menyebut jika acara tersebut digelar secara spontan oleh para staffnya di mana acara tersebut dihadiri sekitar 50 orang yang telah melakukan tes web dengan kapasitas tempat mencapai 1.000 hingga 1.500 orang. Namun, hadirnya penyanyi katon Bagaskara dalam acara tersebut rupanya masih menimbulkan sejumlah asumsi negatif di masyarakat perihal perayaan ulang tahun tersebut. Dan mengetahui viralnya video tersebut, pasangan Henny Mona dan Sandi Tumiwa pun turut memberikan tanggapannya. Kalau misalnya sih kalau selama mematuhi protokol yang berlaku ya, yang dari pemerintah misalnya social distancing dan pakai swab dulu atau artigen dan pakai masker dan juga cuci tangan itu sih nggak ada masalah, asalkan manusianya itu berkumpulnya itu sesuai dengan protokol yang ada. Tapi kalau sudah melewati batasan dari yang diberikan sama pemerintah, ya itu berarti namanya melanggar. Semoga sih tidak melanggar ya dan sudah mengatuhi perantan. Dan kalau saya lihat juga kan, ini kan acara dadakan ya. Kan Pak Gubernur juga kan nggak tahu gitu kan. Ya itu kan suatu hal yang sebenarnya hal yang baik kan. Karena untuk mengingatkan dia, itu ya rasa kepedulian. Surprise kan itu rasa kepedulian, apa namanya, anak buah-anak buahnya kan. Untuk melihat, apa namanya, mengingatkan kepada beliau. Jadi menurut saya sih bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan gitu. Selama setelah itu disuap, dites, semuanya baik. Artinya semuanya kan yang negatif. Jadi kita harus lebih wise dalam kalau itu kan. Pokoknya kalau sesuai dengan peraturan pemerintah, ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, berarti namanya mencari masalah. Mudah-mudahan semuanya mematuhi supaya tidak ada masalah ke depannya. Dan ini kalau saya pribadi ya, ini bukan suatu kesalahan dari gubernurnya. Ini kan memang murni adalah suatu tindak kepedulian para staff-staffnya untuk mengingatkan beliau surprise untuk ulang tahunnya beliau. Meski mencoba memahami situasi terjadinya perayaan lantaran adanya niat baik dari para staffnya yang ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada sang gubernur, namun Henny pun menilai jika perayaan tersebut akan terkesan berlebihan dilakukan jika terdapat belanggaran protokol kesehatan di dalamnya. Sementara menurut Sandi, jika hal tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan lantaran adanya kerumunan, sebaiknya segera dilakukan tes web untuk mengetahui ada tidaknya tamu yang terpapar COVID-19 akibat adanya perayaan tersebut. Pergihan nggak sih? Kalau dibilang berlebihan, mungkin pada saat itu memang... Mungkin lagi kerja kali ya? Lagi jam kerja ya? Saya kata lagi jam kerja ya? Oh ya kalau lagi jam kerja ya itu tadi kan murni tindakan yang bukan... menganji suatu... apa namanya? Hal yang wajar ya? Mengenali hal yang wajar gitu, tiba-tiba rafetnya kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya bukan di jam kerja sih, ya menurut saya berlebihan ya. Karena seharusnya kan bisa dibuat di rumah, atau dibuat di kafe yang memang sudah di booking sejujurnya gitu. Tapi kalau di jam kerja sih masih hal yang sangat wajar. Yang penting masih sesuai dengan penggunaan-penggunaan aja gitu. Dan saya juga ngerti kalau secara hati ya, berarti kan staff-staffnya sayang sama gubernurnya. Sangat sayang sama gubernurnya. Dan setelah itu kan misalnya terjadi misalnya kekumpulan ya tinggal. Ditas aja sekarang, kalau menantikan. Kalau misalnya negatif ya sudah.